Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Sebagai salah satu tema permainan dengan basis pemain yang sangat banyak, Open World adalah tema game yang saat ini masih paling difavoritkan. Keleluasaan dalam menjelajahi map maupun melakukan apa saja menjadi poin lebih dari tema satu ini. Dari sekian banyak game Open World yang sudah dirilis, dalam list kali ini kami sudah merangkum beberapa di antaranya yang tergolong baru dan juga sangat layak untuk dimainkan. Rangkuman kali ini kami rangkum juga dari gabungan berbagai tema berbeda untuk membuatnya menjadi variatif. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android Offline Open World terbaik versi Efek Revisi. Star Sky Open World List game Android Offline Open World terbaik pertama kali ini kita buka dengan game berjudul Star Sky Open World. Seperti judulnya, permainan yang satu ini mengangkat tema luar angkasa yang dipadukan dengan elemen dunia terbuka. Sebagai game bertema luar angkasa, game ini bisa dibilang menjadi salah satu game yang paling unik. Bagaimana tidak, di game ini kalian akan diharuskan menjelajahi berbagai planet asing dan menjalankan berbagai misi. Hal menarik dari game ini adalah kalian akan diseguhkan dengan dua mekanisme gameplay, yaitu mengendalikan kapal dan melakukan penjelajahan dengan menggunakan seorang karakter. Jadi kalian bisa merasakan lebih detail mulai dari melakukan pendaratan pada suatu planet hingga menginjakan kaki di planet tersebut. Meskipun game ini masih punya banyak kekurangan, namun overall dari game ini terasa cukup menjanjikan sebagai game offline. Live or Die 1 Masih dengan game bertema survival, namun kali ini datang dengan tema yang sudah cukup mainstream. Live or Die 1 adalah sebuah permainan yang akan membawa kalian untuk tetap bertahan hidup dalam kiamat zombie. Sebagai seorang manusia yang masih selamat dari insiden tersebut, kalian pun diharuskan untuk membawa seorang karakter melakukan berbagai hal untuk tetap bertahan hidup. Nantinya kalian harus menjelajahi berbagai tempat, menjalankan misi, mengumpulkan sumber daya, membuat berbagai peralatan dan elemen lainnya yang juga biasa kalian temukan dalam game bertema survival. Secara geris besar, game ini sebenarnya tidak membawa hal baru dari elemen bertahan hidup, namun keseluruhan gameplay dan ukurannya yang ringan membuat game ini layak untuk dicoba. Offroad Drive Pro Dari game survival, kali ini kita berpindah pada game bertema offroad. Offroad Drive Pro adalah sebuah permainan simulasi mengemudi, di mana kalian akan memiliki sebuah mobil di jalanan yang terjal. Permainan sendiri bisa kalian lakukan dengan menyelesaikan belasan misi berbeda, maupun sekedar berjalan-jalan dalam mode free roam yang disediakan. Ada belasan mobil offroad berbeda yang nantinya bisa kalian pilih untuk bermain. Layaknya game bertema offroad, game ini mengandalkan gameplay mengemudi yang cukup menantang. Selain dari grafis yang cukup bagus, permainan yang satu ini memiliki kelebihan lain dalam hal visi kendaraan yang masih masuk akal. Jika kalian sedang mencari game offroad baru dengan kualitas maupun gameplay yang menantang, Offroad Drive Pro mungkin bisa menjadi salah satu permainan yang layak untuk kalian pertimbangkan. High Water Bagaimana jadinya jika dunia dilanda bencana banjir? Jika kalian ingin mencoba merasakan gambarannya, maka kalian bisa mencoba memainkan game satu ini. Gambaran kehancuran dunia tersebut berhasil disajikan dengan baik dalam game berjudul High Water. Diceritakan dalam game ini dunia sedang berada di fase kiamat zombie. Saat orang-orang super kaya mempertimbangkan untuk mengungsi ke planet Mars, kalian akan membawa sang karakter utama menjelajahi sisa kehidupan dengan menggunakan sebuah rakit. Selain membebaskan pemain untuk bawa pergian ke wilayah mana saja, permainan yang satu ini tentu memiliki alur cerita yang bisa kalian ikuti, di mana cerita dari game ini menjadi salah satu aspek yang paling ditonjolkan. Tidak hanya sekedar berjalan-jalan dan menikmati cerita, kalian juga akan disajikan dengan aksi pertarungan yang dikemas dalam gameplay berbasis giliran. Farming Simulator Mobile Rekomendasi game Android offline open world terbaik selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk dimainkan adalah salah satu seri dari Farming Simulator Mobile. Seperti namanya, disini kalian akan memainkan game simulasi pertanian. Tidak hanya bertani biasa, namun game ini memiliki fitur dan juga gameplay yang jauh lebih kompleks. Di game ini, kalian bisa mengembudikan banyak jenis kendaraan untuk membantu proses bertani kalian seperti traktor, mesin pemanin, dan lain sebagainya. Selain bertani, kalian juga bisa merawat sejumlah hewan ternak. Kelebihan dari game ini jika dibandingkan dengan game jenis lain adalah tentu saja di bagian kendaraannya, di mana game ini menyediakan lebih dari 100 kendaraan yang dibuat berdasarkan merek yang ada dalam dunia nyata. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, game ini bisa dibilang sebagai salah satu game simulasi pertanian paling realistis pada perangkat mobile. Truck Simulator Pro USA Game Android Open World Offline di perangkat Android memang sebagian besar didominasi oleh game bertema simulasi, termasuk untuk salah satu judul terbaru berjudul Truck Simulator Pro USA yang juga layak untuk dicoba. Dalam game ini, kalian akan mensimulasikan kegiatan mengendari sebuah truk dengan berlatarkan di negara Amerika. Seperti game simulasi pada umumnya, kalian ditugaskan untuk mengantarkan kargo ke berbagai lokasi. Sebagai game bertema simulasi mengemudi, game ini memiliki sejumlah elemen yang menjadikan gameplaynya terasa realistis. Permainan yang satu ini menyediakan siklus pergantian siang dan malam, fisik yang disesuaikan dengan kondisi nyata, dan lain sebagainya. Hal menarik lainnya adalah kalian juga bisa keluar dari truk dan merasakan sensasi lebih realistis dalam sudut pandang sebagai orang pertama. Handling Extinction is Forever Memainkan game dengan tema open world tidak selalu harus disajikan dalam satu jenis view camera saja. Kalian juga bisa mencoba untuk memainkannya dalam game yang disajikan dengan konsep 3D side-scrolling seperti yang coba diseguhkan dalam game satu ini. Meski terbatas pada rute tertentu, namun game ini tetap menawarkan kebebasan pada pemain untuk menjelajahi wilayah mana saja yang ada dalam map. Handling Extinction is Forever sendiri adalah sebuah permainan yang sangat unik. Di game ini, kalian akan mengikuti kisah dari seekor ibu rubah dalam usahanya tetap bertahan hidup dari kerasnya dunia. Meski disajikan dengan tema visual yang lebih colorful, namun game ini memiliki sejumlah elemen realistisnya. Kalian bisa menjumpai suatu lingkungan manusia yang diangkat dari isu yang berdasarkan kejadian dalam dunia nyata. Hitman Blood Money Game Android Open World Offline terbaik selanjutnya adalah Hitman Blood Money. Game ini sebenarnya bukan murni bertembakan Open World karena masih terbatas pada misi-misi tertentu. Namun meski demikian, game ini memiliki map yang cukup luas dan bisa kelanjelajahi di setiap misinya. Di adaptasi dari serial game Hitman pada perangkat misi dan konsol, game satu ini menjadi terobosan game Hitman terbaru pada perangkat mobile. Jika biasanya seri game Hitman lain hanya fokus pada elemen penembak J2, maka game ini lebih memberikan keleluasaan kepada para pemain. Dimana kalian bisa memainkan Agent 47 dalam sudut pandang sebagai orang ketiga. Selain memiliki gameplay yang menarik, game ini juga didukung dengan cerita yang kuat. Sedangkan untuk gameplay, permainan yang satu ini membewaskan pemain untuk menyelesaikan misi secara brutal atau secara lebih senyap. Bugsnax Permainan selanjutnya dalam list kali ini adalah sebuah permainan yang cukup unik berjudul Bugsnax. Walau game ini masih tersedia usus untuk perangkat iOS, namun Bugsnax menjadi game yang tetap menarik untuk dimasukkan ke dalam list. Dalam game ini, kalian akan dibawa ke dalam perjalanan ke sebuah pulau bernama Snake Toad Island. Pulau tersebut merupakan pulau yang berisikan sebuah makhluk unik bernama Bugsnax, di mana makhluk tersebut merupakan perpaduan dari serangga dan juga snake. Kalian nantinya ditugaskan untuk menjelajahi pulau tersebut dan menangkap berbagai makhluk berbeda. Disajikan dengan sajian visual yang lebih vibrant dan colorful, game ini terasa menarik untuk dimainkan sebagai game kasual. Tidak hanya asal menyajikan konsep yang unik saja, tapi berbagai elemen dari game ini terpoles dengan sangat baik. Melalui dari kontrol yang responsif, sajian lingkungan yang detail, dan berbagai aspek lainnya. GTA San Andreas Rekomendasi game Android offline open world terbaik kali ini kita tutup dengan game GTA San Andreas. Namun bukan semerang game jadul, versi terbaru yang dirilis oleh Netflix ini merupakan versi Definitive Edition, yang menapada versi ini mengalami perubahan yang cukup terasa di bagian grafisnya. Jika pada seri asli grafisnya masih terasa seperti game jadul, maka kalian bisa merasakan pengalaman bermain yang lebih baik pada versi ini. Sebagai salah satu master piece rockstar sepanjang masa, cerita maupun gameplay dari game ini tentu sudah sangat familiar bagi sebagian besar gamers. Di game ini, kalian akan mengikuti kisah dari CJ dan terlibat dengan kelompok geng. Sebagai game bertema pengulut di perangkat mobile, permainan yang satu ini tentunya menjadi salah satu yang terbaik hingga saat ini. Didukung dengan cerita, visual yang semakin bagus, serta kebebasan yang dimilikinya, rasanya tidak ada alasan untuk tidak bernosalgia dengan seri ini. Well, itulah 10 game Android offline open world terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya,